Sudah 15 hari, belasan ribu warga Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengalami krisis air bersih yang dikarenakan pipa PDAM di bawah laut rusak akibat terseret jangkar kapat. Belasan ribu warga Pulau Gili Ketapang di Kecamatan Sumberasi, Kabupaten Probolinggo mengalami krisis air. Mereka terpaksa menggunakan air hujan untuk keperluan cuci dan mandi. Air sumur tidak bisa dipakai karena mengandung karak. Krisis air bersih ini sudah terjadi sejak 15 hari lalu setelah pipa PDAM bawa laut rusak terkena jangkar kapal, hingga saat ini perbaikan terkendala karena cuaca buruk. Dengan kondisi tersebut, Forkopimda Kota Probolinggo menyuplai 14 ton air bersih, 7 ribu lebih air mineral kemasan galon, susu balita, serta menyediakan tim kesehatan. Anggota TNI Polri Satpol PP Kota Probolinggo, BPBD, serta ratusan relawan dikerahkan untuk mengangkut air bersih ke kapal. Sesampainya di Pulau Gili Ketapang yang berjarah 3 mil laut, warga langsung berebut air bersih. Untuk air mineral kemasan galon, pembagian dengan cara didata terlebih dahulu. Selain cuci dan mandi yang menggantung dari air hujan, untuk membeli setiap ember air bersih, warga harus mengeluarkan uang sebesar 2 ribu rupiah. Itu airnya biasanya dibuat apa? Airnya dibuat apa? Buat mending, buat tanah pak, buat mangi, buat mandi pak, Air sumur pak, saya nyukur pak. Butuh sekali air bu ya? Buk, kalau tidak pakai air BDHM, pakai apa, Buk, biasanya, Buk, untuk masak? Untuk masak BDHM. Nah, kalau air nati BDHM itu masak pakai apa? Pakai air apa? Ya, pakai air ini, Pak. Air bantuan ini, Pak. Kalau sudah ada? Hah? Air hujan. Pakai air hujan, Pak. Air hujan, Pak. Buk, beli juga, Pak. Beli. Beli juga. Itu untuk berapa hari? Tidak ada hujan, Pak. Untuk berapa hari itu, Pak? Hah, kalau beli itu? Ya, dua hari. Berapa kalau beli, Pak? Rp2.000. Rp1.000. Satu bag. Satu bag. Ribuan air bersih ini berasal dari misi kemanusiaan donasi warga kota Probolinggo, termasuk aparatur sipil negara pemerintah kota Probolinggo. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki pipa BDHM yang rusak agar tidak terjadi krisis air bersih lagi. Tim Liputan, CTV.